Intro Marwoto 38 tahun, warga Kelurahan Gunung Sulawai Halim Bandar Lampung dituntut Jaksa Penutut Umum Maranita dengan 20 tahun penjara di pengadilan kelas 1 Atangjung Karang. Jaksa Penutut Umum Maranita mengatakan Marwoto terbukti bersalah. Dalam dakwaannya, Jaksa Penutut Umum menjelaskan bahwa terdakwa pada tanggal 23 Februari 2019 dihubungi oleh Rizal yang kini berstatus DPO. Bahwasannya akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa untuk menjemput paket sabu. Rizal juga memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba bersama Kevin yang juga kini berstatus DPO. Setelah itu, diambil alih oleh Kevin dan langsung menuju ke Candimas, Natarlampung Selatan. Sesampainya di sebuah gang, terdakwa diminta untuk mengambil bungkusan plastik berwarna merah di samping portal. Lalu terdakwa mengambil bungkusannya yang berisi 5 bungkus plastik aluminium foil berlogo teh Cina yang berisi sabu. Jaksa Penutut Umum dalam dakwaannya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun, maksimum hukuman mati dengan denda 1 miliar rupiah. Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.